Omni Space merupakan ruang, organisasi, dan kolektif yang mewadahi seni dan kegiatan alternatif untuk mendukung kancah budaya anak muda di Bandung. Berdiri sejak 16 April 2015 hingga kini, Omni Space berupaya menjadi ruang alternatif yang terbuka bagi semua pelaku seni dan kreatif tanpa adanya batasan media, ide, dan praktik. Memiliki gagasan dan tujuan untuk menemukan dan mengeksplorasi hal-hal baru dalam seni dan praktik kreatif, Omni Space turut menghimpun dan mempertemukan para pelaku kreatif untuk dapat menginisiasi beragam program dan kegiatan yang dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Mari belajar mengapresiasi artis dan seni dimulai hari ini. Halo teman ninja, berjumpa lagi di Artistik. Apresiasi artis dan seni sambil diskusi asik yang sekarang sudah memasuki episode kedua. Pastinya masih bersama saya, Rida Ging, dan teman-teman tim artistik disini yang sudah sampai di Bandung. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama penunggunya, penunggu Omni Space ini, tempat ini namanya Omni Space ya. Tapi yang pasti buat lo yang nonton sampai habis, jangan di skip-skip makanya. Ini yang beruntung akan mendapatkan OVO Cash 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang. Ada apa aja di Omni Space? Karena kan namanya Omni Space. Gua juga belum nanya, kenapa namanya Omni Space? Awalnya dari Omnium itu. Oh, karena memang yang pertama adalah Omnium. Omnium itu toko sebenarnya ya. Omnium dia emang lebih concernnya ke merchandise, music store gitu ya. Record store juga, ada teaser dan lain sebagainya gitu. Dan emang intensinya tadi gua pengen kayak ngehimpun banyak gitu ya. Kayaknya Omni, Omni kan kayak Omni itu semua gitu. Avery gitu. Kayak Omni 4, segala makan, lebih makan kayak gitu. Emang tempat segala hal segitu. Kita sama Ruru juga sering tukeran waktu itu, kita bikin syarikat dagang namanya. Ya, syarikat dagang belum nonton lalu kalau saya. Ruru kan punya Roro Shop nih, kayak Omnium ada Omni Space. Kayaknya agak mirip nih metodenya gitu. Kita, apa namanya, kita collapse tuh outputnya jadi album gitu. Kita ngundang seniman-seniman untuk jadi ilustrasi si covernya, kayak gitu. Terus kemudian beberapa musisi juga terlibat gitu. Ini kan sekarang di pandemi ini, temen-temen di Omni jadinya gak berkegiatan di sini lagi. Apa yang dilakukan sama seniman yang biasa, yang menjadi kolektif di sini? Terakhir kan kita bikin yang di Art Jakarta, kita bikin OpenPO tuh. Hmm, oke. Nah, gue mikir nih gimana caranya nih seniman-seniman biar gak usah ngeluarin modal duluan. Keinspirasi juga sama pandemi ini, kan orang-orang pada diem di rumah gitu kan ya. Betul, betul. Kayak, wah nih kayaknya sudut rumah ini bagus juga nih kalau ditaruh patung, kayak gitu kan. Oke. Nah, makanya gue bikin si temanya tuh tentang rumah. Hmm. Nah, makanya si seniman-seniman suruh ngerespon kira-kira kalau lu dapet komision work, ngegarap tentang rumah, lu ngomongin apa sih? Hmm, kayak gitu. Nah, pas nih. Ada kuncen sini. Eh, Rul. Hai. Hai, mate. Halo, halo. Apa kabar? Baik, baik. Oke, temen ninja ini ada ini, apa? Dua orang seniman. Asul sih domisili di Jakarta ya sebenarnya? Dia fotografer. Mais sih, lo domisili di Bandung. Oke, Mais. Rul, ini sebagai seniman. Lo memandang tempat kayak Omnispace ini apa? Gimana? Gue dulu apa nasibu dulu nih? Iya, lo dulu deh. Kalau gue liatnya, ini tuh ruang yang sebenarnya lo bisa bermain sih. Kalau berada di dunia seni tuh, kesannya tuh harus di galeri yang dingin, kalau pameran gitu lo gak bisa. Kalau ke tewi ngaco, nah di sini bisa ngaco. Iya, iya. Bebas-bebas aja lah suka-suka gitu. Buat fotografer gimana? Bukannya fotografer kalau mau pameran harusnya, tempatnya harus, you know, bagus, gimana gitu. Enggak juga sih sebetulnya, sekarang kan juga kalau misalnya mau pameran secara digital juga udah bisa juga kan. Mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, ataupun media sosial lainnya itu juga sah-sah aja gitu sebetulnya. Nanti gue punya beberapa artikel yang menurut lo gimana nih, fakta versi kalian. Oke. Gue akan bacain ya. Oke. Apakah sama gak apa yang lo pikirkan sama tulisan ini atau tidak, oke? Oke. Pertama gue akan tanya Messi dulu ya, tetangga Pak Gesang. Ya baik, ini Messi ada artikel dari RadarCirebon.com, judulnya adalah Minim Perhatian Seniman Butuh Ruang Apresiasi. Menurut Lomes, Eza Seniman juga, setuju gak apa yang dikatakan sama Mas Hardy ini? Sebenarnya kalau dari gue pribadi, ruang itu penting emang. Diapresiasi otomatis iya. Karena lo bikin karya itu untuk dikasih tunjuk kan, itu suara lo kan gitu. Ya mungkin kantong-kantongnya aja sih yang tidak tepat menyasar. Kalau gue ngeliat ya gitu, kayak main pari craft gitu, ada beberapa mereka menginisiasi beberapa program gitu, tapi ternyata tidak tepat sasaran, misalnya kayak gitu. Jadi, jembatan antara si seniman yang butuh ruang ini dengan fasilitator yang punya ruang ini gak ketemu, misalnya kayak gitu-gitu sih. Tapi ya bener sih, emang gue butuh ruang gitu. Buat bersuara istilahnya gitu. Iya, iya, iya. Oke, sekarang gue udah bersama Mas Astrol disini, seniman fotografir, difoto terus digrafir. Grafir. Oke, Astrol, ini gue punya satu artikel dari gaya.tempo.co, judulnya adalah tidak perlu takut jadi seniman. Jadi, benar gak zaman sekarang ya, jangan dilihat 20 tahun yang lalu, menurut gue agak berbeda nih, gimana? Menurut gue sih, gak sesuai lagi sih kontennya, udah zaman sekarang ilmu bisa didapat dimana aja kan? Kita bisa belajar otodidak juga, dari internet atau nanya sama temen-temen yang udah profesional disananya. Jadi, kalau misalnya orang tua takut, mungkin karena takut keluar duitnya untuk ngebiayain sih ya. Mungkin biayanya besar, terus... Jangan susun kamu. Ya, gak tau ya, saya gak tau ya gitu kan. Ini tips dari lo as a photographer, seniman photographer. Gimana caranya supaya teman ninja yang hobi fotografi ini bisa lebih maju, bisa lebih dikenal, karyanya bisa lebih caam lagi? Ganti pola pikir aja sih. Waduh, ganti pola pikir gimana tuh dari? Jadinya, bukan dari gadget yang bagus, kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Tapi dari cara pikir kita, gimana membuat karya itu jadi oke. Waduh, cakep tuh. Underline bold italic. Oke. Cut dulu ya! Cut dulu ya! Oke Weng, ini kan kalau kita lihat tampak luar Omnispace, Omnium ini, dari luar itu ada muralnya Popo. Iya, 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 iya. Mural, kalau dulu orang menganggap mural, graffiti, dan lain-lain, itu kan sebenarnya in a way vandal. Yes. Ya, melawan hukum, ya. Vandalisme, graffiti. Nah, ini ada satu artikel, aku mau bacain bagaimana fakta menurut lo ya. Yes. Versi lo nih. Judulnya, Vandalisme Bukan Ekspresi Seni. Nah, fakta menurut versi lo tentang artikel ini gimana? Lo setuju nggak? Apa berbeda nih pemahaman mural dan vandalisme ini? Beda sih, Ging, ya. Menurut gue juga. Nah, ini agak-agak polemis. Juga kali ya, hari gini gitu, maksudnya semua terbuka gitu, anything goes, apapun, bisa jadi seni gitu. Tergantung intensi sama konteksnya sih kalau menurut gue. Oke. Iya kan? Kalau sama bagusnya, kemarinnya kalau popo bikin kan bagus gitu. Kalau siapa yang bikin gitu, darbot bikin, ini kan bagus. Iya, iya, iya. Nah, itu dia ya. Itu vandal apa bukan kalau menurut gue? Bukan ya kalau kayak gitu ya. Karena emang dari intensinya juga, nih gue pengen bikin karya nih. Gak ada intensi buat ngerusak gitu loh. Gak ada buat... Pengen bagus gitu. Pengen bagus gitu. Sama nggak ngerusak. Protes ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu kan. Ya kayak beberapa karya-karyanya popo juga kan sangat kritis ya terhadap... Jangan urban juga kan. Sama kan, semua karya-karya teman-teman graffiti kayak gitu juga gitu. Oke teman ninja, ini gue udah sama Boid. Ya, kebetulan beliau lah sebenarnya. Kalau menurut gue, justru dia nih yang bikin gara-gara adanya Omnispace. Karena ada tempatnya Omnium ini gitu. Nah Boid, mungkin lo bisa ceritain sedikit dong. Omnium ini kalau-kalau Omnispace itu kan 2015. Iya. Ewing, ameng. Iya. Yang ngerjain. Nah ini Omnium kan sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Di gedung ini dari 2007. Dari 2007, kita mampunya waktu itu cuma nyawa lantai 2 doang. Oke. 2011 lah. Pokoknya 2007 oke, terus abis itu kayak 2008-2009, kita mulai fokus untuk jualan merchandise band justru. Jadi awalnya emang full buku, terus abis itu jualan merchandise band. Terus 2011 akhirnya kita mampu nyawa 3 lantai. Wow. Kita ngerasanya dari dulu ketika punya tempat, kita emang pengen ngejadikan si tempat ini jadi hub. Dan ketika jadi hub itu, itungannya kayak lo ngeluarin biaya promo. Ya apa-apa. Iya, maksudnya itu kayak lo ngeluarin biaya promo. Tapi sih, betulnya kalau dibanding dengan lo ngeluarin biaya promo yang sekian puluh juta untuk pasang di media segala macem, kebandingan gue ngasih makan seniman aja gitu. Ibaratnya seperti itu gitu. Oh iya banget. Anyway boy, terima kasih banyak ya. Udah diperbolehkan gue dan tim artistik diskusi yang asik banget di Omnium, Omnispace ini ya. Nah sekali lagi buat teman ninja, buat lo yang mungkin jalan-jalan ke Bandung, boleh mampir ke jalan jembleit nomor? 151B. 151B. That's why lo juga mesti subscribe channel ini ya. Harus di-share, di-subscribe, supaya gak ketinggalan informasi. Karena gak cuma nanti kita cuma di sini, karena masih ada episode berikutnya. Masih ada space, masih ada seniman-seniman yang akan kita ajak diskusi yang asik juga. Jangan lupa teman ninja, buat lo yang mengikutan quiznya, nanti di akhir video ini ada pertanyaannya. Silahkan dijawab lewat kolom komentar ya. Ada hadiah OVOCASE 500 ribu rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Jadi jangan di-skip-skip, tunggu ini bentar lagi, bentar lagi. So teman ninja, selesai sudah episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Tentunya dengan space-space atau tempat-tempat yang berseni-seni art lainnya. Jadi sekali lagi, bersama bangga karya seniman bangsa. Saya Ari Daging dan tim artistik mau jalan-jalan dulu di kota Bandung. Nyari makan, nyari kos-kosan karena banyak yang kosong, dan nyari segalanya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Yuk, wait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!